pada dasarnya pada mrok ini ada dua bagian yang ingin saya bahas pada pertemuan ini jadi yang pertama adalah tentang filenya atau aplikasi file yang sudah didownload dari mrok itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi teman-teman semua kali ini kita akan membahas kembali tentang ngerok yaitu aplikasi yang bisa kita jadikan untuk mengonline localhost kita ataupun aeropod yang terinstal di localhost pada komputer ataupun laptop yang kita miliki jadi ada pertanyaan dari beberapa temen pada komentar video ngerok yang sudah saya upload sebelumnya diantaranya ini bunyi pertanyaannya adalah Pak kalau setiap memasukkan token error jadi ketika memasukkan token itu error disini ada komunikasinya unrecognized command config nah ini yang jadi permasalahan pada ngerok yang akan kita gunakan disebut jadi teman-teman yang yang sering menggunakan ngerok ini pada dasarnya pada ngerok ini ada dua bagian yang ingin saya bahas pada pertemuan ini jadi yang pertama adalah tentang filenya atau aplikasi file yang sudah didownload dari ngerok itu terjadi error atau uncorrupted ya jadi tidak full ataupun filenya rusak nah dalam hal ini ada kemungkinan beberapa kemungkinan yang bisa mengakibatkan hal tersebut terjadi jadi bisa saja file ngerok itu error disebabkan oleh adanya virus dari komputer atau laptop yang kita gunakan atau juga masih adanya firewall yang memblok daripada file ataupun download tersebut sehingga apa sehingga file tersebut tidak bisa diinstal dengan sempurna nah jadi solusi untuk yang kemungkinan pertama itu adalah pastikan bahwa antivirus yang teman-teman gunakan pada laptop tersebut sudah di nonaktifkan ataupun firewall juga pastikan sudah diaktifkan teman-teman bisa cek disini ya ini klik di bagian ini kemudian di bagian eh eh view ya disini ada view security jadi di bagian view security ini ada beberapa bagian nah ini di bagian eh virus ya treatment disini nah ini juga ada firewall pastikan firewall nya ini dalam keadaan off ya jadi firewall dalam keadaan off jadi pada bagian ini ada dua bagian eh ada virus kemudian ada bagian firewall bagian virus sendiri tadi nah ini ini teman-teman bisa atur pada bagian bagian yang muncul ini kemudian di bagian firewall juga ini pastikan sudah dalam keadaan off jadi cirinya dalam keadaan off ini disini ada tune on jadi untuk mengaktifkan pada firewall ini jika kita klik atau tekan down on ini kemudian ada private network juga dalam keadaan off jadi yang pertama tadi adalah pastikan bahwa antivirus ataupun firewall yang teman-teman gunakan dalam keadaan tidak aktif atau off kemudian yang kedua adalah versi versi dari winrar atau winzip yang kita download itu kemungkinannya tidak sama dengan 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 spek daripada windows yang kita gunakan seperti yang kita ketahui bahwa eh disini ya disini ada winrar winrar ini disini ada yang digunakan untuk 32 bit juga ada yang digunakan untuk 64 bit jadi pastikan bit pada winrar yang teman-teman gunakan ini sesuai dengan spek dari komputer yang kita gunakan cara mengetahui spek bisa teman-teman di klik di explore windows explore kemudian pada disk PC ini klik kanan kemudian pilih properties jadi pada disk PC klik kanan pada properties disini ada nah ini ada ada nama device ada prosesor ada install ini RAM yang digunakan kemudian nah ini sistem operating system adalah 64 bit jadi pastikan ini yang yang di install nanti winzip atau winrar yang kita gunakan sesuai dengan yang disini jadi 64 bit jadi kalau kita menginstallnya dengan yang 32 bit tentu ini akan membuat error pada aplikasi winrar yang akan kita gunakan untuk mengekstrak file downloadan dari ngrok tadi karena file downloadan dari ngrok itu bentuknya rar atau zip sehingga harus di ekstrak terlebih dahulu ya seperti ini ini file ini file ketika kita masuk ke ngrok ini yang pertama kita download kemudian setelah download itu kita unzip jadi kita ekstrak file unzipan tadi jadi file downloadannya adalah berbentuk rar atau zip jadi harus di ekstrak terlebih dahulu jadi itu teman-teman dua kemungkinan yang bisa kita coba ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah pernah saya alami jadi ketika gagal terhadap instalasi ataupun tidak sempurnanya token yang kita masukkan pada ngrok ini itu jadi ada dua kemungkinan yang pertama tadi adalah tentang file downloadan dari ngrok tersebut error kemudian yang kedua adalah versi dari zip yang kita gunakan tidak sesuai dengan spek dari komputer atau laptop yang kita gunakan nah mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman pembahasan kita untuk pertemuan kali ini sampai di sini nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh